Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Plan Jadi di video hari ini, aku mau share tips Untuk kalian yang Punya akun tiktok, tiba-tiba viewsnya anjlok Atau tiba-tiba gak ada yang nonton Plus, tiba-tiba live streamingnya Misalnya banyak yang gak nonton Atau yang nonton tuh dikit gitu ya Aku bakalan share sesuai pengalaman aku Dan beberapa tips, gimana cara pemulihan Akun kalian yang tiba-tiba views anjlok Live streaming Tiba-tiba drop ya, untuk penontonnya Ada beberapa tips dari aku, semoga bisa Bermanfaat buat kalian semua Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ya Subscribe channel aku, dan jangan lupa komen Kalau ada part yang menurut kalian tuh gak dimengerti Oke langsung aja ke videonya Jadi guys, memang kadang si TikTok itu ada beberapa Pelanggaran ya, yang bisa bikin Views turun, live streaming Bisa turun juga untuk Si penontonnya, jadi awal mula Kenapa views kalian tiba-tiba anjlok Atau live streaming kalian tuh tiba-tiba spring Pertama, pasti tuh ada Masalah dengan akunnya, entah itu pelanggaran Atau entah hal-hal yang kalian lakukan Tanpa sadar Tapi bikin trafficnya itu turun gitu loh Dan memang setiap akun tuh gak ada Kayak pemberitahuan Misalnya, akun kita Atau misalnya traffic kita tuh tiba-tiba Akan dituruni nih sama TikTok Gak ada sama sekali Termasuk akun aku yang tadinya rame banget Tiba-tiba drop Itu tidak ada pemberitahuan Jadi kita gak tau ya Misalnya trafficnya itu lagi gak bagus Tiba-tiba gak bagus Itu tidak ada ciri-cirinya Gak ada misalnya ancang-ancangnya gitu loh Jadi kalian juga harus antisipasi beberapa hal berikut ya Pertama, kalian harus tau dulu Kenapa sih kok views tiba-tiba turun nih Atau kenapa sih kok live tiba-tiba Apa namanya Viewersnya, sorry Penontonnya kok anjlok gitu Pasti ada sesuatu hal yang kalian lakuin Kalau misalkan di Vite Biasanya kalian tuh misalnya kena pelanggaran tuh Screenshot foto Yang kalian semarkan di Vite Atau misalkan kalian tuh menjual produk Tapi gak relate sama video Itu bisa ada beberapa pelanggaran juga Atau misalnya pelanggaran lain Misalnya kalian nulis giveaway Atau misalnya kalian nulis buy one get one Itu juga bisa menjadi salah satu pelanggaran Yang Vite-nya itu bisa bikin viewers kalian sepi Itu beberapa pelanggaran ya Tapi kan kita gak tau gitu Pelanggarannya sebelah mana Tapi kalau misalkan pelanggaran itu biasanya ada notifikasi Dari TikToknya sendiri Misal perform kamu tuh mempromosikan produk secara gelebihan Itu bakalan ada notif Kamu bisa banding Atau misalnya Kalau misalkan bandingnya ditolak Kamu bisa hapus videonya Ya itu saran dari aku Karena kenapa? Karena gak semua banding tuh diterima sama TikTok Jadi misalnya nih Kamu melakukan apa namanya Melakukan pelanggaran Terus ada beberapa video Yang kamu tuh melakukan banding Misalnya karena kamu gak merasa video itu salah ya Jadi kamu banding Dan video itu harus tunggu dulu ya Jadi setelah banding tuh harus tunggu beberapa jam Nanti bakal ada notif Bandingnya diterima atau ditolak Jadi kamu kalau udah ditolak Langsung aja hapus Gak usah tunggu lama ya Karena aku pun sama Jadi awal-awal memang aku gak tau ya Pas awal-awal tuh aku gak tau Kalau videonya tuh harus dihapus Ternyata kalau misalkan bandingnya tuh ditolak Harus dihapus si videonya Kecuali kalau diterima bandingnya Berarti diamin aja Kalau bandingnya tuh diterima Itu dari pelanggaran Vite Kemudian kalau live streaming Pelanggaran apa yang biasanya ada gitu Live streaming juga sama Kayak kalian tuh ngomong Buy one get one Give away Kemudian juga misalnya Kalian menyebut produk tertentu secara berulang Contoh kayak aku Aku kan kebetulan kalau live streaming Produk skincare dong Dan di skincare yang aku spill itu Kayak orang kan nanya lagi kok Nanya lagi kan misalnya produk etalase satu Kan yang masuk room aku Yang masuk live aku kan gak cuma satu orang ya Jadi mereka kan nanya lagi Nanya lagi Otomatis aku info lagi dong Produk misalnya etalase satu Dan itu aku juga kena pelanggaran guys Jadi TikTok itu memang Kayak ketat banget gak sih Pelanggaran pada saat live streaming Dan usahain Kalau misalnya nih kayak aku gini Aku kan produknya itu misalnya etalase nya banyak Sampai 17 misalnya Tapi produk unggulannya Misalnya ada 2 ya Dan otomatis orang tuh bakalan Ngincer misalnya etalase satu Yang kita tuh harus jelasin produknya secara berulang Kalau kamu mau jelasin produknya secara berulang Aku kasih tips Dijeda beberapa waktu guys Jadi kayak Aku pernah kayak observasi akunku gitu loh Jadi aku tuh kebetulan sering banget Kena pelanggaran saat live streaming Biasanya itu yang sering banget terjadi Kan kebetulan kan aku lebih Seringnya live ya Dan di live streaming itu Aku pernah 3 kali pelanggaran Langsung notifnya dimatiin Jadi kayak live streamingnya tiba-tiba mati Gitu secara mendadak Itu memang diputus Diputuskan secara Sepihak dari TikTok Pelanggarannya apa coba Aku sering banget Menyebutkan produk Secara berulang kali Nah itu gak boleh Dan aku besoknya lagi Kan notif untuk live nya udah dibuka nih Aku udah boleh lagi live streaming Ternyata pada saat live Kalau misalkan etalase Aku tuh misalnya banyak orang yang Pengen dispil etalase ini Kamu boleh spill Tapi dikasih kayak jarak waktu gitu loh Kalau yang berulang ya Misalnya nih Ini tuh pencerah gitu lah Ini tuh misalnya untuk jerawat Kamu boleh nyebutin jerawat lagi Tapi jeda dulu Jangan kayak dalam misalnya Dalam 30 detik Kamu bilang lagi tuh jerawat misalnya Atau kamu bilang lagi pencerah Itu gak boleh Jadi kayak harus ada jedanya gitu loh Dan aku tuh lolos loh Gak kena pelanggaran lagi Dan akhirnya aku Oh jadi itu tiktok gak boleh Kalau kamu nyebutin live streaming Secara berulang Kemudian ngomong Ini tuh lagi gratis Itu lagi priongkir Ini tuh lagi buy one get one Tidak boleh Kamu bakalan langsung kena pelanggaran Dan itu salah satu Yang bikin live streaming Unlock atau drop Nah pemulihannya kayak gimana Pemulihannya otomatis Yang pertama harus hindari Kalimat-kalimat yang bikin Live kamu tuh Kena gitu ya Terus yang kedua Biasanya yang brand-brand Yang kamu gak sengaja Menampilkan brand Itu ditutup Jadi biar gak kena juga Pokoknya antisipasi Antisipasi yang harus kamu lakuin Ya kalau Kamu seringnya kena pelanggaran Di live streaming Kamu harus antisipasi Supaya live streamingnya Tidak kena lagi Apa yang harus kamu lakukan Kalau Vite tadi aku udah bahas Kalau videonya Setelah banding gak diterima Langsung hapus Kemudian tunggu Ya Jadi live streaming Dan video tiktok Kalau tiba-tiba drop Kamu harus evaluasi dulu Kayak tadi Banding Kalau live streaming Berarti antisipasi Beberapa video yang Misalnya Pada saat live itu Gak boleh ngomong apa Kemudian ada pelanggaran Pelanggaran Kamu harus tahu Nanti tunggu 1-2 minggu Pemulihan akun kalian Jadi Kalau kamu tuh Kalau misalnya Udah banding Kemudian udah coba Akun kamu Misalnya Live juga ada banding loh Live streaming Kalau kamu kena pelanggaran Sama Banding juga Dua-duanya sama Harus banding Wajib Tunggu observasinya Setelah 1-2 minggu Pemulihan akun kamu Itu bakalan normal Kembali Termasuk akun aku Jadi akun aku Itu kan akun skin care 1-2 minggu drop Ya Live streaming Yang nonton paling Tiga Dua Tadinya sampai Ada 100 orang 70 Ya lumayan ya 70 orang masuk room live Lumayan banget loh CO-nya gak main-main Gitu loh Lumayan gitu ya Tapi setelah kena pelanggaran Ampun deh 5 orang yang nonton doang Itu juga keluar masuk Jadi kayak Kita tuh harus bener-bener Mempertahankan Akun kita Gitu loh Jadi buat kamu Yang tiba-tiba Tiba-tiba viewsnya Anjlok Atau misalkan Pada saat live streaming Tiba-tiba Kena pelanggaran Yang gitu-gitu Harus diantisipasi Supaya Views kamu Ataupun penonton Di live streaming Tunggu kembali Gitu loh Jadi normal kembali Pokoknya tunggu 1-2 minggu Observasi akun kamu Kalau mau bikin Vita-vita Terserah Boleh Jadi setelah Melakukan observasi Kayak gitu Tunggu 1-2 minggu Untuk pemulihan akun kamu Nanti bakalan normal kembali Kok tenang aja Yang penting kita Usaha dulu aja Kecuali kalau yang udah Kena bener-bener Pelanggarannya tuh Udah nyampe Berapa poin Gitu ya kan Itu Wah salam Bikin akun baru aja Kayak gitu sih Kalau menurut aku ya Karena pun udah Dua akun nih Yang sekarang Yang akun pertama Kena pelanggaran Udah lah Itu mah udah gak bisa Diselamatkan Aku buka lagi Akun yang skincare Anti mahal Kamu bisa follow Akun aku juga Untuk bisa lihat ya Perkembangan dari Viewers Kemudian penonton live Kayak gitu-gitu ya Seperti itu Jadi kesimpulannya Pokoknya Untuk live Untuk views Yang tiba-tiba anjlok Wajibanget Melakukan Banding Observasi akun Hapus video Hapus video Kalau memang perlu Kalau bandingnya ditolak Jadi tunggu Kenormalan akun kamu 1-2 minggu Insya Allah Views Dan live streaming Juga bakalan Pulih kembali Gitu ya Itu sih Sesuai pengalaman aku ya Di akun yang sebelumnya Oke guys Jadi itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga videonya Aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel Di youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye